Halo guys, welcome back to my channel Purgemsadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi pembahasan karakter dinasti Warrior Origins Sebelumnya kita sedang membahas karakter Xiu Huang Dimana dari segi desain karakter itu masih sama seperti DW9 Tetapi hanya ada beberapa recolor di kostumnya ya Nah di video kali ini, kita akan membahas karakter berikutnya yang sudah mereka reveal Yaitu karakter Xun Yu Jadi dia ini merupakan salah satu ahli strateginya Shao Shao yang sangat pintar guys Dan sebelum kita melihat detail Xun Yu pada DW Origins Kita akan coba melihat pertama kali karakter Xun Yu muncul Yaitu pada game dinasti Warrior VIII Empire ya Oke kita akan coba kenalan dulu sama Xun Yu guys Dimana dia adalah penasehat atau ahli strategi dari kelompok Wei Dan kalau dinilai dari segi kepintaran ya Itu bisa setara sama si Maii guys Dia sebenarnya sebelum menjadi karakter yang playable Itu sering muncul di game-game yang sebelumnya Kalau nggak salah dia pertama kali muncul itu pada game dinasti Warrior III Tetapi hanya sebagai karakter generik ya Dan disini dalam beberapa adaptasi Dia disebut memiliki ambisi besar untuk bisa memulihkan dinasti Han Tetapi dia tuh putus asa akan rencananya si Shao Shao yang ingin menciptakan dinastinya sendiri Dan disini Shao Shao itu pengen memanfaatkan orang-orang baru sebagai fondasi kelompok Wei Keputusan ini membuat Xun Yu menjadi sangat putus asa Dan akhirnya Xun Yu lebih memilih untuk meracuni dirinya sendiri guys Dan akhirnya dia mati ya Dan disini senjata yang digunakan Xun Yu pada DW VIII Itu disebut sebagai Formation Wand Atau seperti tongkat sihir para sorcerer gitu ya Dan bisa digunakan untuk mengeluarkan berbagai macam magic Seperti elemen petir, cahaya, dan juga yang lainnya Sebagai karakter sorcerer Dia memiliki moveset yang lumayan bagus sih Oke itu untuk Xun Yu dinasti Warrior VIII Berikutnya Xun Yu dinasti Warrior IX Dimana kalau di game ini Dia baru tuh ditunjukin lebih detail memiliki hubungan dengan karakter lain ya Dia tuh paling deket dengan beberapa karakter ahli strategi yang lain Contohnya seperti si Jia Shu dan juga Guo Jia Bahkan ketika Guo Jia sakit Xun Yu ini merupakan karakter yang paling peduli sama Guo Jia Xun Yu juga menjadi orang yang melihat detik-detik Shao Houdun terkena panah di bagian matanya Terus disini si Shao Houdun mengucapkan kata-kata mutiara ya Dimana Xun Yu itu akan menjadi mata bagi Xun Yu Karena kepintarannya Xun Yu itu adalah bisa melihat dan membaca alur pertarungan Sedangkan Xun Yu akan menjadi warrior yang mengeksekusi strategi dari Xun Yu Pada game ini Xun Yu juga sempat ditunjukin kalau dia tuh tidak menyukai Kalau kelompok Wei memiliki kebijakan yang melebihi emperor Atau disini tuh Shao Houdun cuma manfaatin kaisarnya doang atau emperornya doang ya Tapi disini walaupun Xun Yu gak suka dengan kondisi seperti itu Dia bilang kalau dia akan tetap melakukan apapun demi kelompok Wei Karena dia yakin sebuah kedamaian itu bisa didapatkan kalau terus membantu Shao Houdun ya Untuk senjatanya dirubah ya Dia tidak menggunakan formation one lagi Melainkan sekarang dia pakai senjata throwing knife Senjata yang dipakai sama Wang Yuanji ya Gue sih jujur lebih suka ketika dia pakai senjata tongkat sorcerernya Daripada menggunakan throwing knife seperti ini Tapi itulah dia untuk Xun Yu Dynasty Warrior 9 Nah sekarang kita akan masuk ke dalam Xun Yu Dynasty Warrior Origins Dimana kalau dari desain karakter masih sama aja guys Seperti Dynasty Warrior 9 Cuma disini dikasih beberapa recolor aja ya Contohnya di bagian topi yang tadinya warna ungu menjadi warna putih Terus di bagian capnya ya Yang tadinya hitam menjadi warna biru Dan mereka bilang kalau recolor ini itu diberikan kepada Xun Yu Agar terlihat menjadi pribadi yang lebih kalem Dan juga agar sesuai dengan kostum sepupunya yaitu Xun Yu Dan untuk senjatanya Gue sampai sekarang masih belum tahu guys Dia bakal pakai senjata apa pada game Dynasty Warrior Origins ini ya Apakah akan tetap menggunakan throwing knife seperti DW9 Atau bakal diubah menjadi senjata lain ya Disini gue masih belum tahu Karena dari beberapa gameplay terbaru aja Itu gue belum melihat Xun Yu dalam sebuah pertarungan ya Tapi disini buat kalian yang mungkin sudah tahu Itu coba komen ya Karena kayaknya belum ada informasi untuk senjata apa yang dipakai sama Xun Yu ini guys Oke itulah dia untuk pembahasan karakter Xun Yu pada game Dynasty Warrior Origins Gimana pendapat kalian soal Xun Yu ini guys Dan dari DW8 Empire sampai DW Origins Manakah Xun Yu yang menjadi favorit kalian Coba tulis di kolom komentar ya Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya